Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Hari ini kami, Ibu-Ibu DWP Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan demo cara pembuatan dimsem ayam kel. Hari ini Ibu-Ibu DWP yang akan melakukan demo ada Ibu Esitriono dan Ibu Yasinta Apelati. Mari kita saksikan bersama-sama cara pembuatan dimsem ayam kel. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat dimsem ayam kelor yaitu bahan kulit kemudian bahan isi. Bahan kulit terdiri dari 250 gram tepung protein sedang dan 1 sendot teh garam. Sedangkan untuk adonan isi yang diperlukan adalah 350 gram ayam yang sudah digiling atau dicincang, 1 buah labu siang, 1 buah wortel, daun kelor secukupnya, 3 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan tepung kanji, 2 putih 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 1 sendok teh kecap asin 1 sendok teh saus tiram Ditambah dengan 1 sendok teh minyak wijen Nah, kita akan membuat adonan kulit Yang pertama, kita masukkan semua bahan kering Kita akan mengayaknya terlebih dahulu Supaya tidak ada adonan yang bergerinding Kita ayak Masukkan bubuk kelornya Dan jangan lupa garam Langkah selanjutnya Kita masukkan airnya Lalu kita uleni adonan kulitnya Sampai kalis Setelah itu, kita istirahatkan selama 1 jam Kita tutup dengan serbet Supaya adonannya Lentuk Kemudian setelah 1 jam Kita akan menggiling adonan Ibu-ibu di rumah Bisa menggiling dengan mesin pasta Kalau tidak ada Bisa menggunakan roll pin Bisa menggunakan roll pin Ataupun bisa menggunakan botol Setelah itu, kita cetak dengan menggunakan roll pin Kemudian kita cetak dengan menggunakan ring cutter Seperti ini Kalau mungkin di rumah tidak memiliki Kita bisa menggunakan tutup 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 gelas Nah, ini adalah adonan kulit dimsum yang sudah jadi Dan untuk selanjutnya Kita akan membuat adonan isinya Ibu-ibu, selanjutnya kita akan membuat adonan isi dimsum ayam kelor Yang pertama Kita masukkan Ayam yang sudah digilir ke dalam wadah seperti ini Ya, ibu-ibu Ini lagu siang yang sudah diparut Oke, akan sudah diparut ya, ibu-ibu Daum kelor, ibu-ibu Tepung kanji Tepung terigu Bawang putih yang sudah dihemuskan Bawang bombayi Yang sudah dicincang Bumbu Garam, kalbur, jamur, gelada bumbu Kecap asin, minyak wijen Sos tiram Jangan lupa ibu-ibu putih telurnya Dan ibu-ibu Kalau sudah bahan sebelah sudah menjadi satu seperti ini Ibu-ibu Kita akan uleninya Kita uleninya Biarnya menjadi rantai Ibu-ibu 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 selamat menikmati selamat menikmati cara membuat atau cara mencetaknya taruh adonan kulit di tengah taruh di atas kulit kemudian kita lipat kulitnya satu per satu lipat kemudian kita tekan supaya nanti pas dikukus bentuknya tetap rapi lalu kita beri topping kita cetak semua adonan sampai habis tekan selamat menikmati selamat menikmati si topping kita masukkan adonan isinya kita lipat kulitnya satu per satu kemudian kita tekan dengan menggunakan ibu jari dan jari terunjuk seperti ini lalu kita berikan topping selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati isi ginseng ayam caranya ambil adonan kulit kemudian taruh adonan isi di tengah kulit di atas adonan kulit lalu kita lipat kulitnya satu per satu lipat 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 kemudian tekan tekan supaya ketika nanti dipukus bentuknya rapi lalu 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 taruh di atasnya dengan topik seperti ini lakukan sampai adonannya habis kita ulang lagi ambil kulit ambil kulitnya kemudian ambil adonan isi taruh di atas adonan kulit seperti ini kemudian lipat ujung-ujungnya kemudian tekan dengan menggunakan ibu jari dan jari terlunduk kita taruh adonan kita taruh toppingnya di atas kita buat lagi satu kali lagi kita lipat kulitnya tekan selalu topping di atasnya nah ini adalah adonan yang terakhir kita ambil kulitnya masukkan adonan isi kita lipat kulitnya lalu tekan dengan menggunakan ibu jari dan jari terlunduk kemudian taruh topping di atas di atas nah ini adalah hasil dari dimsum ayam kelor yang sudah kita buat kelihatan sekali tampak cantik dari kulitnya tampak warna hijau karena dicampur dengan bubuk kelor yang tentunya sehat bagi tubuh kita kemudian dikasih topping warna orang yang warnanya kontras dan tentunya akan menambah selera kita untuk menikmatin selanjutnya kita akan mengukusnya selama kurang lebih 30 menit selamat siang ibu selamat siang wow sudah selesai ini apa yang lagi dibikin ini ngomong-ngomong ibu dari mana dari jama wanita persatuan inspektorat daerah provinsi biasa pasti termasak semua makanya hari saya punya rumah jabatan dapur ini di dalam saya lihat wangi sekali saya penasaran saya mendapatkan di sini coba kita lihat ini apa ini namanya apa ini namanya dimsung ayam kelor oke oke dimsung ayam kelor nah bu kebetulan memang program pemerintah itu salah satu adalah untuk pencegahan stunting memperantah stunting dan kita di NTT mempunyai pohon kelor yang di dunia terbaik sehingga ini benar-benar membantu ternyata ibu-ibu dan momenita inspektorat ini membantu kita membantu program pak gubernur loh ya kan baik baik apa lagi yang biasanya bisa dibuat nanti ada lagi gak bikin yang lain lagi ya di rumah jabatannya karena gini saya sebagai ketua PKK itu kan ada yang namanya kita mensosialisasi kepada ibu-ibu setempat untuk pengetahuan mereka tentang maknanya hello tapi kalau kita cuma satu macam saja pasti kan mereka bosan ya seperti itu jadi dengan menu-menu ini saya nanti mungkin PKK mau nyontek ya boleh ya menunya dikasih kepada kami ya kan supaya saya bagikan ini bisa tersebut ya supaya hello itu bisa digunakan untuk apa untuk menjelaskan stuntingnya yang gini buruknya boleh gak saya cicipin oke ayo baik ini apanya sambalnya ya oke wow asik sekali ini ya coba ya saya cicipin ya hmm masih panas enak panas dagingnya pas dan ternyata makanan sehat itu rasanya juga enak ya biasa orang bilang malah makanan sehat tidak ada rasanya tapi ini luar biasa loh sudah sehat enak berarti luar biasa ini Dharma Wanita inspektorat Provinsi NTT yang mempunyai tangan yang benar-benar terima kasih para pemirsa saya kepingin melalui ibu-ibu Dharma Wanita dari inspektorat Rusya Tenggara Timur saya berharap ada teman-teman yang lain lagi ibu-ibu mari membantu program pemerintah untuk kita memperhatikan stunting dengan Gizi Buruk di NTT untuk menuju NTT Bangkit Masyarakat Sejahtera ibu-ibu ini ada ayam ginseng silahkan dicicipi selamat menikmati 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 Dagingnya terasa enak Terasa enak, terasa sekali umumnya Karena tentu sehat Karena bahan dasarnya berasa